Intro Anda kembali bersama kami dalam Hot Economy dan kita masih akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Erani dan juga Bapak Faisal namun sebelumnya rekan Ami Ardini akan menyampaikan sejumlah data untuk Anda, silakan Ami Ya baik, terima kasih Elisa Pemirsa Filipina memberlakukan special safeguard atau pengamanan khusus bagi produk kopi dan minyak kelapa sawit Indonesia Aturan ini diberlakukan untuk menekan impor asal Indonesia demi menekan defisit neraca perdagangan Filipina Nah apa saja keberatan Filipina terhadap produk Indonesia kita akan lihat datanya Ya kita lihat bahwa Filipina ini keberatan Indonesia terapkan pembatasan bawang merah dan juga regulasi kesehatan yang menghambat penjualan tembakau Filipina ke Indonesia Lantas Filipina juga mengancam akan menerapkan hambatan di minyak sawit dan juga kopi instan Lantas Filipina ini juga ingin menaikkan ekspor produk pertaniannya termasuk pisang kavendis, nanas dan juga bawang merah Ya sementara itu kita lihat sebenarnya seperti apa perdagangan produk pertanian di tahun 2018 Ini adalah data dari tahun 2018 di mana ekspor Indonesia ke Filipina itu Senilai 1 miliar USD kemudian ekspor Filipina ke Indonesia ini sebesar 50 juta USD Lantas volume ekspor CPO Indonesia ke Filipina naik dari 20 ribu ton di tahun 2015 menjadi 260 ribu ton ini di tahun 2017 Dan sementara untuk kopi instan sendiri nilai ekspor produk kopi instan Indonesia ke Filipina ini sebesar 300 juta sampai dengan 400 juta USD per tahun Ya lantas kita akan lihat sebenarnya seperti apa nilai perdagangan antara Indonesia dan Filipina Ini dia kalau kita lihat perdagangan Indonesia dan Filipina ini dari kurun waktu 2013 sampai dengan 2018 Bisa terlihat disini bahwa ekspor kita ini terus mengalami peningkatan Dan paling signifikan itu terjadi sejak tahun 2016 sampai dengan 2018 Dari 5,27 juta dolar menjadi 6,35 juta dolar Sementara untuk impor kalau kita bisa lihat disini juga terus mengalami kenaikan walaupun tidak begitu signifikan Ya sementara itu pemirsa kita akan lihat lagi sebenarnya apa saja komoditas yang ekspor impor antara Indonesia ke Filipina Kita lihat dulu komoditas ekspor Indonesia ke Filipina Ini berkisah ada bermacam-macam mulai dari suku cadang, aksesoris kendaraan, kemudian ada juga bahan pangan Situ termasuk rumput laut, minyak goreng, tepung terigu, dan lain-lain Lantas juga ada olahan kertas, produk farmasi, dan juga ada produk elektronik, bahan dan produk sereal, serta tepung dan susu Ya sementara kalau komoditas impor Indonesia dari Filipina ini ada mulai dari bahan nuklir, kemudian tembaga, mesin optikal dan foto Produk elektronik, kimia organik, sabun dan kosmetik, serta plastik Ya demikian sejumlah informasi atau data yang bisa saya sampaikan, kini kita kembali ke Eliza, silahkan Baik, terima kasih Amir Dini dan pemirsa Hot Ekonomi masih akan kembali usai, sudah tetap lah bersama kami Amir Dini dan pemirsa Hot Ekonomi